bismillahirrohmanirrohim welcome to back my channel ani wong deso sahabat online gimana kabarnya semua kalian semoga semua pada sehat ya amin ya robbal alamin di video kali ini biasa ceritanya itu tentang seputar perternakan domba yang selama ini telah mendukung channelnya ani wong deso saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kegiatan di sore hari biasanya memang seperti ini ya hari-hari kita mau mencari rumput atau ngarit atau babat suket ini tapi ini kegiatannya di sebelah rumah mau babat rumput gajah atau rumput odot tetap ikuti terus ya channelnya ani wong deso jangan di sekip-sekip terima kasih atas dukungannya dan jangan lupa komentar like-nya dan subscribe-nya ini saya mau membantuin anak saya karena ini memang tugas anak-anak mencari rumput biasa kalau siang itu saya kan satu hari itu dombanya diberi makan dua kali kalau pagi itu jam 11 jam 12 itu yang menyediakan pakan itu saya jadi pagi itu biasa saya yang cari pakan tapi enggak banyak-banyak tapi kalau sore hari pemberian makannya itu lebih banyak daripada yang siang karena sore hari itu dombanya diusahakan kenyang gitu ya kalau pagi dombanya itu saya kombor dengan konsentrat sedikit kasih air kasih minum ini saya bersihkan dulu rumput odotnya saya buangi klarasnya dan yang agak keras itu guys saya kasih potong dan Hai kalau saya punya modal sebenarnya saya kepengen beli mesin chopper yang canggih tapi ini belum punya modal doain ya guys agar mungkin saya bisa beli mesin choppernya jadi domba saya itu kalau makan itu enggak kesusahan gitu kalau saya kerjakan saya potong kecil-kecil nanti ya saya kelamaan ke itunya pengerjaannya jadi saya kasih buang aja yang keras itu sama klarasnya ini rumput odot ini cepat sekali tumbuhnya baru dibabat belum ada satu bulan sudah besar di sebelahnya jadi Hai lahan yang ukurannya segini ini itu untuk domba saya 18 ekor itu sudah cukup atau sudah lebih gitu kalau kita punya pakan lebih lebih baik daripada kita punya pakan yang kurang beginilah ya guys harus kerjakan apa pelihara domba itu harus telaten sabar setiap usaha pasti kita akan mendapatkan hasil tapi kuncinya itu sabar telaten gitu teman-teman atau ibu-ibu rumah tangga seperti saya ini ini saya ajak-ajak kalau yang sekiranya belum punya pekerjaan pekerjaan seperti saya ini ya kan dulunya itu saya pengangguran guys saya tidak punya pekerjaan saya itu cuma di rumah ya pekerjaan rumah tangga biasa yang ngurus anak tapi sekarang anak saya sudah besar saya kepingin punya usaha sampingan bertani dan berternak ini Alhamdulillah saya kerjakan semuanya itu berjalan dengan lancar pertama-tama kita memang berat terasa tapi lama-lama ini sudah menjadi kebiasaan pekerjaan saya itu jadi sudah terbiasa ya gampang-gampang aja gitu ini sampingan ya guys berternak ini yang utama itu dari suami ini cuma pekerjaan sampingan yang ada di rumah sama kalau saya juga bertani juga itu ya utama ya sampingan gitu sekalian ini berternak kalau hidup di dasar itu itu memang seperti ini kita itu temennya punya ternak ya kita punya terternak temennya punya ayam kita punya jadi mengikuti alurnya jadi seperti kehidupan saya guys saya ikuti alurnya aja lah gitu ya yang satu lagi berternak itu harus mempunyai rasa ya harus mempunyai rasa sayang kepada ternaknya gitu jadi biar berternaknya itu ayam tentrem langgeng ternaknya sehat-sehat gitu aku ngur omong aja guys ya cukup sekian aja ya tetep ikuti terus channelnya anewongdeso karena dukungan kalian lah channelnya anewongdeso tetap bertahan sampai sekarang saya akan memberikan konten-konten terbaru tentang kegiatan saya berternak ya bertani bertani saya tutup aja videonya selebih dan kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bahagia dan bersyukur apa yang kita punya dan Tadah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati